Intro Galas Kai Ardiansyah anak Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah dalam keadaan baik setelah mobil Fajero Sport yang ditumpanginya bersama ibu dan ayahnya mengalami kecelakaan tunggal di Jawa Timur Kamis siang 4 November Pengacara Vanessa Angel Milano Lubis kepada Jawapost.com melalui sambungan telepon Kamis 4 November mengatakan kondisi gala baik-baik saja, ada luka tapi tidak apa-apa menurutnya gala yang baru berumur 16 bulan itu kini berada di sebuah rumah sakit di Jombang, Jawa Timur Sebelumnya Vanessa Angel bersama suaminya Febri Ardiansyah dikabarkan mengalami kecelakaan di kilometer 672 Tol Nganjuk, Jawa Timur, arah Surabaya sekitar pukul 12 lewat 36 WIB Akibat insiden ini, Vanessa dan Febri meninggal dunia Dalam foto yang beredar, terlihat satu unit mobil Fajero Sport warna putih dengan plat nomor B1284 PJU terlihat hancur Foto lain yang beredar yakni foto KTP Vanessa Angel dan Febri Sedangkan dalam insta-tory yang dibuat Vanessa sekitar 7 jam sebelum kecelakaan dia memang tengah melakukan perjalanan darat menggunakan mobil di sebuah jalan tol Kabit Humas, Pol Dajatim, Kombes Pol Gatot, Repli, Handoku menambahkan mobil Fajero Sport warna putih itu membawa lima orang penumpang yakni Sofir, Vanessa Angel, Febri Ardiansyah, Sisca Lorenza dan anak Vanessa Angel Dua orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut dan sudah dibawa ke kamar jenazah rumah sakit Bayangkara Pol Dajatim Tiga korban luka-luka dibawa ke rumah sakit Kertusono Nganjuk Peristiwa keselakaan lalu lintas di ruas tol Nganjuk itu terjadi sekitar pukul 12 lewat 36 WIB Kondisi mobil Fajero Sport yang ditumpangi Vanessa Angel dan Febri serta tiga penumpang lainnya mengalami kerusakan parah di bagian depan, samping, kiri dan belakang Tim Bali Ekspres melaporkan